Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sejahtera sekalian, seperti disampaikan oleh Dr. Purnomo Budi Judul presentasi saya adalah Oral Albumin versus Intravenous Albumin in Daily Practice Jadi saya coba menyorot albumin yang sekarang ada dalam bentuk infus Lalu albumin yang dikatakan ada dalam bentuk kapsul Bagaimana kita menggunakannya dalam praktek sehari-hari Jadi lebih kurang dalam 20 menit Mudah-mudahan bisa tepat waktu Mari kita bahas fisiologi dan fungsi albumin Indikasi pemberian albumin Lalu kita lihat sedikit apa yang selama ini disebut sebagai albumin oral Lalu bagaimana kita memilih memberikan albumin infus atau albumin oral Saya mulai dari pembahasan albumin sendiri Molekul yang sebetulnya sudah lama kita ketahui Tapi mungkin ada baiknya kita ulang sedikit Human serum albumin atau HSA Menyusun sekitar 50% dari protein plasma di tubuh kita Jadi memang albumin ini punya peran besar dalam membentuk protein di tubuh Disintesis di hati sekitar 10-15 gram per hari Lalu setelah sintesis dikirim ke intrafaskular untuk beredar bersama dengan aliran darah Sebagian kecil yang dari aliran darah akan masuk ke ruang interstisial melalui transcapillary escape rate Dan nanti albumin ini akan kembali ke sirkulasi Tadi yang keluar itu melalui sistem lymphatic Albumin dikatakan terdiri dari 585 asam amino Dengan barat molekul sekitar 66 kilodalton Terdiri dari 8 alpha helix dan 3 domain Jadi kita lihat ada domain 1, domain 2, domain 3 Dan ada subdomain A dan B Strukturnya unik, stabil Namun strukturnya ini unik tapi fleksibel Dia bisa menerima ikatan Jadi dia bekerja untuk transport setelah mengikat obat-obatan tertentu Jadi ikatan dengan albumin inilah yang membuat albumin ini bersifat sebagai transport untuk obat-obatan Itu salah satu fungsinya Tapi kalau dilihat fungsi sangat banyak Mulai dari tekanan ongkotik, tadi transport, antioksidan dan sebagainya Tapi mungkin untuk kita di penyakit liver Inilah fungsi utama yang kita manfaatkan dari albumin Jadi fungsi albumin adalah mempertahankan tekanan osmotik koloid Kita tahu pada arteri di ujung terjadi tekanan hidrostatik yang lebih tinggi Lalu pada vena di ujung juga tekanan ongkotik yang lebih dominan Dan semua ini tekanan ongkotik ini dipertahankan oleh albumin Kita lihat di sini pressure di kapiler ujung bersifat positif Sementara pada ujung vena akan bersifat negatif Sehingga cairan bisa diserap kembali ke dalam pembuluh darah Di sini tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik menjadi berperan Nah tekanan ongkotik yang rendah akan membuat cairan telat diserap Atau tidak bisa diserap sehingga pasien akan mengalami asites dan udem Fungsi yang lain kita tahu adalah sebagai alat transportasi Membawa obat, asam lemak, bilirubin, hormon dan sebagainya Albumin juga mempunyai fungsi untuk mempertahankan permeabilitas kapiler Dan efek lain yang sering kita abaikan ternyata adalah efek antioksidan dari albumin ini Dan terakhir adalah dua efek hemostatik dan imunomodulator Nah kita tahu bahwa dalam praktek kita albumin seringkali diperiksa Dan alasannya salah satu adalah hipoalbuminemia meningkatkan kematian Terutama dalam kondisi-kondisi pasien berat atau mengalami stresor tertentu Misalnya kalau kita lihat pada pasien-pasien operasi, operasi-operasi besar Banyak laporan yang menunjukkan bahwa pasien yang memulai operasi atau dikirim ke ruangan operasi Dengan kadar albumin rendah akan memiliki mortalitas dan komplikasi yang lebih tinggi Ini sudah menjadi pengetahuan kita semua bahwa albumin merupakan salah satu prediktor respons hasil operasi yang tidak baik Oleh karena itu albumin dipakai sebagai prediktor untuk pasien-pasien yang akan menjalani operasi Tidak jarang pasien-pasien kita yang dikirim untuk operasi ditolak karena albumin yang rendah Sehingga kadang-kadang kita harus kejar-kejaran antara menaikkan albumin dan kemungkinan perburukan karena operasi tertunda Nah di bidang liver albumin sangat penting Rendahnya albumin merupakan salah satu pertanda bahwa pasien ini mengalami penyakit cirosis hati atau penyakit hati kronik Rendahnya albumin juga dipergunakan sebagai salah satu faktor dalam kriteria prognosis child poo Jadi kalau kita lihat di child poo albumin dimasukkan dibagi dalam tiga kategori dan makin rendah albumin berarti makin jelek kondisi pasiennya Makin tinggi kadar child poo nya Nah penyebab turunnya albumin beragam bukan hanya cirosis Mulai dari asupan protein yang kurang lalu sintesis albumin terganggu lalu pengeluaran yang bertambah Sehingga kalau kita mendapatkan pasien dengan kadar albumin yang rendah kita harus mencari dulu apakah asupannya yang kurang Kalau asupannya tidak berkurang apakah pengeluarannya bertambah Kalau pengeluarannya juga normal baru kita cari apakah memang sintesisnya yang terganggu Sehingga kita tidak boleh buru-buru mengatakan ini cirosis Contoh asupan berkurang adalah pada malnutrisi Jadi kita tahu pada pasien-pasien malnutrisi akan terjadi kondisi hipoalbuminemia Contoh sintesis terganggu adalah pada cirosis hati Ini kita sudah tahu Nah oleh karena itu albumin seringkali diberikan pada pasien-pasien cirosis hati Tetapi kalau kita lihat ada indikasi yang berdasarkan evidence Ada indikasi yang tidak berdasarkan evidence yang kuat Di kiri kita lihat adalah indikasi berdasarkan guidelines Jadi indikasi yang muncul di guidelines itu adalah Pencegahan post-parasintesis circulatory dysfunction atau PPCD Pada pasien yang menjalani last volume parasintesis Yang kedua adalah pencegahan disfungsi ginjal Pada pasien yang mengalami spontaneous bacterial pyreotinitis atau SBP Dan ketiga adalah sindrom hepatorenal Nah saya mulai dari indikasi pencegahan post-parasintesis circulatory dysfunction Pada pasien yang menjalani parasintesis volume besar Large volume parasintesis atau parasintesis volume besar Perdefinisi dikatakan apabila kita mengeluarkan cairan asites lebih dari 5 liter Kurang dari 5 liter bukan large volume parasintesis Nah kenapa sampai ada pembatasan 5 liter Alasannya adalah pasien-pasien dengan pengeluaran lebih dari 5 liter Akan berisiko mengalami PPCD Jadi disfungsi sirkulasi Karena terjadi penurunan tekanan intravaskulernya yang mendadak Dan ini akan menyebabkan reakumulasi asites secara cepat Sindrom hepatorenal, peningkatan hipertensi portal, bahkan penurunan survival Tapi yang paling disorot adalah gangguan pada ginjal Terlihat pada pasien-pasien yang sering mengalami large volume parasintesis Perlahan-lahan kreatinin akan mengalami kenaikan Nah studi pertama yang mencoba secara benar menilai efek ini Lalu intervensi dengan albumin adalah Guinness pada tahun 88 Beliau menunjukkan bahwa terjadi perbedaan kejadian gagal ginjal Pada kelompok pasien yang mendapat albumin dan tidak mendapat albumin Lebih rendah kasus gagal ginjalnya pada mereka yang mendapat albumin Setelah itu berturut-turut banyak studi sehingga akhirnya Bisa dilakukan meta-analisis dari semua randomized trial Intinya didapatkan bahwa albumin mengurangi risiko PPCD sebanyak 93% dibandingkan tidak diberikan terapi apapun 93% Nah lalu ada yang mencoba mengganti albumin ini dengan koloid lain Nah ternyata hasilnya kalau diberikan terapi alternatif Tetap albumin lebih baik, lebih superior Karena albumin ternyata menurunkan risiko PPCD sebanyak 61% Dibandingkan dengan plasma expander yang lain, non-albumin Sehingga kedua organisasi ini ISEL atau ASLD Merekomendasikan untuk memberikan albumin 8 gram atau 6-8 gram per liter cairan yang dikeluarkan Kalau kita melakukan large-forum parasintesis Berikutnya adalah indikasi pencegahan disfungsi renal pada pasien yang mengalami Spontaneous bacterial pirotinitis Kita kemarin sudah bahas bahwa SBP merupakan salah satu komplikasi Yang sering pada pasien cirrhosis yang memiliki asites Diagnosisnya mudah dilakukan parasintesis Kalau hitung netrofilnya lebih dari 250 Maka pasien ini mengidap SBP Nah ternyata problemnya pemberian antibiotik memang menyembuhkan SBP Tapi pemberian antibiotik seringkali tidak bisa mencegah perburukan pasien ini Menjadi gagal ginjal atau sindrom hepatorenal Jadi terjadi kegagalan organ SORT dalam publikasinya pada tahun 1999 adalah peneliti pertama Yang mencoba menggabungkan antibiotik dengan albumin Jadi didapatkan pada kelompok yang dapat antibiotik Waktu itu cefotaksim saja Terdapat peningkatan gangguan ginjal Dan terjadi peningkatan mortalitas Sehingga kalau kita lihat dari segi kematian Lebih rendah kematian pada pasien yang mendapat albumin plus antibiotik Dan seperti pada large volume parasintesis Studi ini kemudian diikuti juga oleh peneliti lain Sehingga muncul systematic review dan meta-analisisnya Yang menilai ginjal dan mortalitas biasanya Sehingga kita lihat pada bagian atas Albumin dibandingkan kontrol Penurunan disfungsi ginjalnya pada kelompok albumin lebih rendah dibandingkan kontrol Begitu juga mortalitas lebih rendah dengan odds ratio 0,3 pada kelompok yang diberikan albumin Kembali rekomendasinya adalah memberikan 1,5 gram albumin Per kilogram berat badan dalam 6 jam Sejak SBP itu ditegakkan Bersamaan dengan antibiotik Jadi bukan hanya antibiotik tapi antibiotik plus albumin Berikutnya adalah sindrom hepatorenal Hepatorenal sindrom adalah Kenaikan kreatinin lebih dari 2,5 mg Dalam waktu kurang dari 2 minggu pada pasien-pasien dengan cirosis hati Ada 2 tipe, tipe 1 dan tipe 2 Tipe 2 lebih lambat, tipe 1 lebih cepat Dan juga mortalitas lebih tinggi Nah penelitian-penelitian mencoba menggabungkan terlipresin dan albumin Ternyata respons perbaikan fungsi ginjalnya lebih baik Jadi kalau kita lihat kadar kreatininnya lebih baik Bila menggabung terlipresin dan albumin Terlihat bukan hanya ginjal Tapi dari sisi survival pada kelompok yang mendapat kombinasi terlipresin dan albumin Garis biru Lebih tinggi survival dibandingkan pada albumin saja Kembali rekomendasinya adalah Memberikan albumin dikombinasi dengan terlipresin Sayangnya terlipresin belum ada di Indonesia Pada pasien-pasien dengan sindrom hepatorenal Nah ada 2, ada kelompok kedua indikasi Mungkin dalam praktek sehari-hari kita sering memberikan antibiotik Sering memberikan albumin Tetapi sebetulnya kelompok ini tidak ada di guidelines Yaitu pada infeksi selain SBP Dan ini sekarang sedang berkembang penelitian Untuk memberikan albumin bukan hanya pada SBP Tapi juga pada pneumonia, ISK dan sebagainya Encefalopati hepatik Jadi ada studi yang menunjukkan apabila pasien ini albuminnya naik Kejadian encefalopati turun, keluhan gatal turun, kram menurun dan sebagainya Atau pada pasien-pasien asites yang tidak respon dengan diuretik Sebuah studi yang baru dilakukan oleh kelompok peneliti dari Spanyol Adalah Answers Study Yang dipimpin oleh Bernardi dan kawan-kawan Nah studi ini memang belum boleh dipublikasi Karena studi ini masih tertutup Nah kita di Indonesia diajak untuk ikut berpartisipasi dalam studi ini Dalam studi ini 420 pasien dengan cirosis Lalu diberikan albumin 3 kali seminggu selama 18 bulan Kemudian pasien ini dinilai kejadian komplikasinya Encefalopati, parasintesis, berulangnya perawatan sampai mortalitas Intinya studi ini menunjukkan bahwa kelompok yang diberikan albumin Semua parameter lebih baik dibandingkan kontrol Nah pada meeting ISOL yang lalu Kelompok peneliti ini menawarkan untuk melakukan ini juga di Indonesia Saya tidak berani jawab karena kita tahu Rasanya berat untuk memberikan albumin selama 1,5 tahun 3 kali seminggu Nah kenapa studi ini memberikan hasil yang baik Rasanya ada faktor lain bukan hanya tekanan ongkotik Mungkin juga ada efek perbaikan malnutrisinya Perbaikan proteinnya Kita tahu bahwa malnutrisi akan membuat prognosis buruk Banyak penelitian yang menunjukkan pasien cirosis yang mengalami malnutrisi Infeksinya lebih tinggi, perdarahannya lebih banyak Komplikasi pasca operasi lebih berat Juga lebih sering mengalami encefalopati hepatik Kita sudah sering membahas dalam pembicaraan nutrisi Bahwa survivalnya pada akhirnya menjadi pendek Nah masalah pada terapi albumin infus adalah biaya Kita tahu bahwa perlu biaya mungkin sekitar 2 juta atau lebih Untuk memberikan satu botol albumin Nah bayangkan kalau pasien itu harus mendapat beberapa botol Bahkan kalau kita melakukan parasintesis di rumah sakit Lebih besar biaya albuminnya daripada ongkos dokter untuk parasintesis Nah muncullah kemudian sediaan albumin oral Yang dikatakan sediaan ini mengandung protein tinggi Dikatakan sediaan ini diindikasikan untuk menaikkan kadar albumin Sediaan ini beredar dengan berbagai nama titik-titik albumin Saya tidak sebut pokoknya ada albumin Di sini mungkin albumin titik-titik kalau yang ini Karena albumin plus Tapi ada lagi yang depannya apa kemudian jadi albumin Umumnya sediaan ini dibuat dari ekstrak ikan gabus Ikan gabus atau snake head fish adalah Ikan dengan nama spesies cana striata Banyak ditemukan di daerah tropis Asia Ada nama kutuk di Jawa Aruan di Malaysia atau di Banjarmasin Saya tidak tahu apakah juga di tempat Prof. Stephen Cheng Juga ada ikan gabus ini Hidup di air tawar di danau atau sungai Dikatakan bahwa kandungan proteinnya tinggi Jadi ikan ini memiliki nutrian yang baik Amino acid yang juga cukup baik Dan kalau kita lihat dibandingkan yang lain memang lebih tinggi Saingannya adalah ikan patin Nah waktu mencari data ini saya berpikir Kenapa para produsen albumin ini tidak mengambil ikan patin Kenapa diambil ikan gabus Saya terus terang tidak tahu Cuma mungkin perkiraannya adalah Kalau yang diambil ikan patin Kemungkinan restoran pindang patin menjadi tutup Berganti menjadi restoran pindang gabus Nah dibandingkan putih telur Juga kelihatan beberapa asam amino lebih tinggi Ada beberapa studi yang dilakukan Di Makassar, di Menadu saya lihat Dilakukan pada umumnya yang terbanyak adalah pada luka bakar Dikatakan bahwa pemberian albumin ini akan Meningkatkan kadar albumin pada pasien-pasien yang mengalami luka bakar Dikatakan juga memperbaiki kesembuhan pada pasien-pasien Yang melakukan operasi, operasi sesar Kemudian pada kasus-kasus hipoalbumin secara umum di Menadu diberikan ekstrak ikan gabus Mereka dapatkan terjadi peningkatan pada pos pemberian Ada juga mengatakan terjadi perbaikan albumin total lymphocyte count Dan penurunan TNF alpha yang bermakna Tapi saya melihat studi-studi ini masih dengan N yang kecil Dan yang penting adalah saya belum melihat studi yang baik Yang dilakukan pada pasien dengan cirrhosis hati Nah pertanyaannya tadi Oral albumin versus intravenous albumin Kalau begitu bagaimana peran keduanya dalam tata laksana hipoalbumin Dokter Pur mohon jangan dipotong karena ini hampir selesai Jadi kalau kita lihat dari segi dampak hipoalbuminemia Ada dua hal Satu tekanan onkotik yang menurun Kedua adalah komplikasi penyakit yang meningkat Nah kalau begitu manfaat menaikkan kadar albumin adalah Satu mempertahankan tekanan onkotik Atau tekanan hidrostatikologi pembuluh darah Agar tekanan itu tetap dalam kondisi yang stabil Yang kedua adalah mencegah komplikasi penyakit Oleh karena itu kalau kita lihat Untuk yang pertama kita harus memberikan infus albumin Tapi untuk yang kedua Sebaiknya kita memperbaiki status nutrisi Nah pilihan menaikkan albumin itu bisa dalam bentuk albumin infus Bisa dalam bentuk suplementasi protein Jadi kalau tujuannya menaikkan tekanan onkotik Yang diberikan adalah albumin infus Tapi kalau memperbaiki status nutrisi Mungkin kita bisa memberikan suplementasi protein Oleh karena itu tidak boleh dibolak-balik Laks volume parasintesis Tidak diberikan infus albumin Tapi diberikan kapsul albumin Itu tentunya tidak tepat Akhirnya sebagai kesimpulan Dari presentasi ini Saya sampaikan bahwa Pemberian albumin terbukti bermanfaat Pada pasien cirosis Yang menjalani large volume parasintesis Lalu pasien spontaneous bacterial peritonitis Dan pasien hepatorenal syndrome Efek pemberian albumin Pada ketiga indikasi di atas Terjadi melalui mekanisme Stabilistasi tekanan osmotik koloid Sementara efek pemberian suplementasi protein Terjadi melalui mekanisme perbaikan nutrisi Oleh karena itu Klinisi harus memberikan suplementasi protein Sesuai dengan indikasinya Dan satu lagi Terbuka peluang bagi kita Untuk melakukan penelitian Menggunakan ekstrak ikan gabus ini Pada pasien-pasien cirosis hati Dengan hipoalbumin Terima kasih Saya kembalikan kepada moderator Terima kasih Terima kasih Terima kasih